Shalom, hari ini bersama saya Rony, kita akan melanjutkan pembacaan firman di dalam ulangan 2 ayat yang 26 sampai ke 37 Demikianlah firman Tuhan tentang riwayat peperangan melawan Sihon, Raja Hishibon Kemudian aku menyuruh kutusan dari Padanggurun Kedemon kepada Sihon, Raja Hishibon Menyampaikan pesan perdamaian bunyinya Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Juallah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan Dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki Seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di seir dan oleh orang Moab yang diam di ar Sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami Tetapi Sihon Raja Hishibon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya Sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati Dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini Lalu Tuhan berfirman kepadaku Ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita Sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya Pada waktu itu kita merebut segala kotanya Dan menumpas penduduk setiap kota Laki-laki dan perempuan serta anak-anak Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri Seperti juga jaran dari kota-kota yang telah kita rebut Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon Dan kota di lembah itu Sampai Gilead Tidak ada kota yang berhentengnya terlalu kuat bagi kita Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita Hanya negeri Bani Ambon yang tidak engkau dekati Baik sungai Yabok, sepanjang tepinya maupun kota-kotanya Di pegunungan Tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita Demikianlah pembicaraan Pembacaan Alkitab hari ini Mari kita akhiri dengan doa Terima kasih Allah Bapakku Terima kasih Yesusku Buat segala kebaikanmu ya Tuhan Buat apa yang kau berikan hari ini Di dalam kehidupan kami Biarlah segala kebenaran firmanmu Menjadi kekuatan di dalam hidup kami Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Apapun segala pekerjaan yang kami lakukan hari ini Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Terima kasih Bapak Berkatilah Tuhan Buat apapun Segala yang kami lakukan Biarlah Tuhan selalu selatai kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami akhiri Pembacaan firman hari ini Haleluya Amin